Kalau memang udah dapet yang pas, ya pastinya langsung menikah aja. Banyak petualangan asmara yang dilewati oleh Aurel Hermansyah pada tahun 2015 silam. Di awal tahun silam, Aurel menunjukkan aura bahagianya ketika jatuh cinta dengan Tommy Romangan. Sayangnya, manis yang dikecap di awal tidak bisa bertahan lama juga. Dalam beberapa bulan saja, Aurel sudah merana lantaran kandasnya cinta. Kemudian, panah asmara kembali menancap di hatinya dengan cerita cinta baru dari pria bernama Radha Nur Alam. Senyum curia Aurel pun kembali. Terlebih, pihak keluarga sudah memberinya lampu hijau untuk menikah muda. Sayangnya, kegagalan kembali menghampiri. Dan Aurel harus berbesar hati untuk move on dari sang mantan. Belajar dari kegagalan yang dua kali ia alami, Aurel pun kian berhati-hati menyeleksi pria untuk dijadikan kekasih di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! SMA, aku kan udah mau lulus juga, jadi pengen lebih banyak senang-senang saja. Enggak, Kak! Enggak! Bener-bener lebih yang muda, Kak. Lagi masa muda, kemenan saja dulu semuanya. Aku bilang, oke, aku kemenan sama semua. Enggak mau lagi, kayak dulu-dulu. Sudah cukup. Sudah cukup deh. Cerita patah hati selanjutnya datang dari biduan dangdut Ayu Tingting. Lika-liku percintaannya dengan aktor asal India, Syahir Sik memang mengundang rasa penasaran. Pasalnya, Ayu cenderung menutupi kabar baik kalau ia sudah resmi berpacaran dengan Syahir. Serta ia kembali bungkam pasca cintas umur jagungnya goyah. Kendati sudah buka suara tentang kegagalan asmaranya. Namun, Ayu tak serta-merta mengunggapkan alasan mengapa ia memutuskan kekasihnya tersebut. Walau gagal pacaran, tidak ada kata trauma bagi Ayu dalam mencari cinta sejatinya. Oke, bye. Enggak juga. Jangan gitu juga. Masa gue singgal bulu. Kasianlah gue. Ya rejeki aja. Yang mau dibilang lagunya. Kayak gimana juga kalau emang udah rejekinya ya. Ya Alhamdulillah si rejeki jadah selehat. Gitu cintai. Artis cantik Dinda Kirana harus merelakan hubungan yang sudah sekian lama ia jalani bersama Joshua Otay gagal di tahun 2015. Entah karena masih trauma atau ingin memulihkan luka hati, Dinda pun belum siap untuk membuka hati lagi. Lain cerita dengan citra Kirana. Setelah cintanya kandas dengan Aris Syakib, tetapi ia masih berbesar hati untuk menjalin hubungan persahabatan dengan pria yang sudah menjadi pantan pacarnya. Terima kasih. 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 kesepakatan, karena jika tiada lagi kebahagiaan yang hadir dari suatu hubungan akan terasa percuma jika terus mengelur waktu dan dipertahankan lagi pengen temenan, lagi pengen nikmatin masa-masa SMA, kan udah mau lulus juga jadi pengen pengen lebih banyak senang-senang aja enggak, 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 bener bener, lebih yang udah, kak, lagi masa muda temenan aja dulu semuanya aku bilang, oke, aku temenan sama semua, enggak mau lagi kayak dulu-dulu, udah cukup di, apa ya, udah cukup deh udah cerita patah hati selanjutnya datang dari biduan dangdut Ayu Ting Ting lika-liku percintaannya dengan aktor asal India, Syahir Sik memang mengundang rasa penasaran pasalnya Ayu cenderung menutupi kabar baik kalau ia sudah resmi berpacaran dengan Syahir serta ia kembali bungkam pasca cinta seumur jagungnya goyah kendati sudah buka suara tentang kegagalan asmaranya namun Ayu tak serta-merta mengungkapkan alasan mengapa ia memutuskan kekasihnya tersebut walau gagal pacaran tidak ada kata trauma bagi Ayu dalam mencari cinta sejatinya sedih juga ya tapi namanya ya belum jodoh kalau gitu dan masih muda juga kok semua yang tadi masih muda juga tapi kalau misalnya saya kayak Joshua katanya alasannya nggak pacaran mau kuliah mau bisnis ah masa sih kuliah kan bisa ambil pacaran bisnis bisa ambil pacaran ya kan itu mengemerahkan hati sendiri aja nah tapi tadi juga dari bisa sama Febi kan masih mau fokus kerja tapi kalau emang sudah tidak cocok lagi ya sudah lah bisa kok kerja sambil pacaran lebih enak malahan ya kan atas seseorang yang belum punya pacar kesian sekali kamu tetap ya kita ikut mendoakan semoga di tahun 2016 nah kalau tadi kita sudah melihat sisi sedihnya dari pacaran justru juga iya justru ada beberapa pasangan yang jadian di tahun 2015 siap saja mereka kita akan nampilkan informasinya sesaat lagi jadi jangan kemana-mana tetapi kemudian kita kembali selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton